Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukrilah wa la ilaha illallah wa akbar wa la halla wa laku wa la ilaha billahi wa alim baik pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema manajemen sumber daya manusia perspektif Al-Quran ini adalah pertemuan 6 dan ketujuh dalam matahulah tafsir ayat-ayat manajemen pada tema ini kita akan bahas dalam waktu dua pertemuan pertemuan pertama kita akan membahas bagaimana konsep Al-Quran terhadap manusia karena inti dari SDM itu kita akan mempelajari tentang manusia dan Al-Quran banyak menyebut konsep-konsep tentang manusia itu ada Al-Insan Al-Basyar Al-Ins Bani Adam Anas dan seterusnya yang nanti kita akan bahas sebelum nanti kita akan masuk bagaimana konsep manajemen SDM dalam Al-Quran baik ada sebuah pernyataan dari anonim ya saya tidak tahu sumbernya referensinya bahwasannya kita adalah makhluk surga karena Nabi Adam dijitakan di surga dunia ini hanya perantara untuk kembali pulang ke surga jadi manusia itu hakikatnya adalah makhluk surga nanti kita akan jelaskan dalam tema manajemen SDM dalam cerita Nabi Adam itu bagaimana Adam sebelum diturunkan di bumi Adam Ben Hawa itu mampir dulu di surga sehingga ini mungkin yang dimaksud bahwasannya kita semua awalnya adalah dari surga kemudian diturunkan di bumi untuk menjadi khalifah nah nanti kita akan membahas di pertemuan yang ketujuh mengapa kok Nabi Adam itu harus mampir dulu ke surga eh sebelum menjadi khalifah di muka bumi itu oke kalau kita melihat bagaimana perjalanan manusia perspektif Al-Quran atau perspektif Islam ya bahwasannya kita akan membahas kita akan mengenali ya dari mana kita berasal bahwasannya kita ini sudah memasuk ke alam sebelumnya kita sudah masuk alam ruh kemudian alam rahim dan ini sudah kita masuk alam dunia nanti kemudian masuk alam kubur dan alam akhirat dan ini sangat jelas sekali kalau dalam konsep Islam itu bagaimana kita berasal untuk apa kita hidup di dunia dan setelah itu kita mau kemana itu sangat jelas sekali pengenalan ini penting bahwasannya kita itu dijitakan ada tujuannya yaitu menjadi khalifah Allah dan Abdullah ya baik dalam bukunya Qura Syihab banyak sekali ayat Al-Quran atau Al-Quran yang menjelaskan beberapa atau menyebut nama ya yang artinya itu adalah manusia ada yang pertama kata yang terdiri dari huruf alif nun dan sin semacam insan ins nas unas kata Bashar yang ketiga kata Bani Adam dan duriat ada jadi banyak sekali beberapa sebutan manusia dalam Al-Quran dan ini ada yang menjelaskan beda maksud dan tujuannya ada sedikit perbedaan mengapa kok manusia disebut dengan nas unas Bashar Bani Adam dan seterusnya itu menjelaskan konsep manusia sebagai sumber daya dalam Al-Quran nanti juga kita akan bahas ya bahas ya bahwasnya manusia dinyatakan dalam Al-Quran dengan lafal Insan sebanyak 65 kali Anas 243 kali Al-ins 18 kali Bani Adam tujuh kali dan Al-Bashar 36 kali ini dari Pak Anies mengutip dari Al-Quran siap yang pertama adalah Al-Bashar dalam Al-Quran Al-Bashar berkaitan dengan sifat manusia pada umumnya ini nanti dalam surat Al-Kahfi ayat 110 Al-Bashar berkaitan dengan asal-usul penciptaan manusia ada Ar-Rum ayat 20 kemudian salah satunya kita akan membaca ayat Al-Kahfi ayat 110 Alhamdulillah minat syaitan rojim kul innama anabasarum mislukum yuha ilaiya anama ilahikum ilah wakid pamankana ya Rajuliko arabbihi faya'mal amalang salihau walayusrik biibadati Rabbihi ahada jadi yang kita ketekankan disini adalah anabasarun katakanlah Wi Muhammad in nama Anabasarum sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang ma'asa maka barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya jadi disini ditekankan bahwa hakikatnya Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia seperti biasa bedanya Nabi dengan kita itu adalah Nabi mendapatkan wahyu kita akan membahas apa itu Bashar dalam tafsir ajalah lain sebetulnya juga dijelaskan sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia anak Adam seperti kalian yang diwayuhkan kepadaku bahwa sesungguhnya Rab kalian adalah Tuhan yang ma'asa kemudian dalam ayat yang lain misalnya Arum ayat 20 dan diantara tanda-tanda kekuasaannya dia menciptakan kamu dari tanah kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak jadi idha angtum basharun jadi penekannya di idha angtum basharun tang tasurun manusia yang berkembang biak ini ayat kedua yang menjelaskan tentang al-bashar dalam tafsir al-misbah dijelaskan bahwasannya diantara bukti-bukti kesempurnaan kekuasannya adalah bahwa dia menciptakan asal kalian dari tanah yang sama sekali tidak memiliki kehidupan kemudian kalian menjadi manusia yang berpencaran di bumi untuk berusaha mendapatkan apa yang dapat mempertahankan hidup kalian jadi sebetulnya ini bentuk sindiran Allah SWT bahwa manusia itu diciptakan dari sesuatu yang tidak memiliki kehidupan yaitu tanah itu kemudian menjadi hidup maka itu bagian dari bukti-bukti kekuasaan Allah SWT yang menciptakan manusia itu dari tanah yang sama sekali tidak memiliki kehidupan itu luar biasanya Allah SWT zat yang maha kuasa menciptakan manusia dari sesuatu yang tidak hidup kemudian al-bashar bashar disini berarti penampakan sesuatu yang baik dan indah dari kata yang sama lahir kata basharoh berarti kulit manusia dinamai al-bashar karena kulitnya tampak jelas dan berbeda dengan kulit binatang Al-Quran menggunakan kata ini sebanyak 36 kali dalam bentuk mufrot dan sekali dalam bentuk musana dan digunakan untuk menunjuk manusia dari sudut lahiriyahnya serta persamaannya dengan manusia yang lain jadi ketika manusia disebut dengan bashar itu sebetulnya penekanannya pada lahiriyah manusia bahwa secara lahiriyah manusia itu semua manusia itu sama ya mereka butuh makan, butuh minum ya kadang sakit capaian al-bashar juga berarti manusia tetapi penekannya pada segi fisik dan naluri yang antara manusia satu dengan yang lain sama al-bashar itu secara umum melihat manusia secara biologis yang dimiliki oleh semua manusia ya misalnya tadi makan, minum, istirahat, menikah, loraka, dan seterusnya itu inti dari penekanan konsep al-bashar adalah manusia dilihat dari perspektif biologisnya atau fisik atau lahiriyahnya korelasi dengan manajemen adalah sifat manusia yang selama ini mendorong setiap manusia saling menghargai dan memberikan peluang yang sama untuk berkarya dan menikmati kesempatan yang sama karena manusia itu sama ya peluangnya sama untuk berkarya menikmati kesempatan yang sama penghargaan manusia secara lahiriyah untuk menikmati pendidikan Islam biasanya diwujud dalam bentuk pendidikan inklusi ya dan maka dalam konsep pendidikan itu semua manusia harus mendapat kesempatan yang sama walaupun itu inklusi atau defable kemudian Al-Insan Al-Insan dalam Al-Quran berkaitan dengan penciptaan manusia dan sebaik-baik penciptaan misalnya Al-Alak ayat 2, Al-Insan ayat 2, Al-Atin ayat 4 Al-Insan berkaitan dengan perintah kepada manusia untuk berbuat kebajikan atau kebaikan Al-Angkabut ayat 8, Al-Lukman ayat 14 Al-Insan yang berkaitan dengan karakter buruk manusia juga misalnya Al-Hud ayat 9, Al-Isra ayat 67 itu beberapa ayat yang menjelaskan tentang Al-Insan salah satunya kita akan membaca Al-Atin ayat 4 Al-Atin ayat 4 Al-Atin ayat 4 Al-Atin ayat 4 artinya semua manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya artinya baik bentuk ataupun penampilannya amatlah baik Al-Insan berasal dari nasya berarti lupa dari Al-Uns berarti senang, jinak dan harmonis Naus berarti gerak ataupun dinamika lapat Al-Insan manusia yang bersifat totalitas jasmani maupun rohani Al-Insan makhluk kreatif berfikir dan merasa itu beberapa makna ya jadi penekanannya bahwa ketika disebut dengan Al-Insan berarti ini makhluk manusia secara totalitas baik jasmani maupun rohani berbeda dengan Al-Bashar tadi lebih pada fisik biologisnya korelasi dengan manajemen bahwasannya manusia seawal penciptanya diberi Allah potensi kebaikan dalam bentuk fitroh, keyakinan kepada Allah sebagai Tuhan potensi kebaikan ini akan berkembang seiring sejalan dengan perkembangan manusia semenjak bayi dan hingga tua disini nanti pentingnya SDM manajemen SDM bagaimana mengembangkan potensi manusia sebaik Al-Insan organisasi yang baik adalah organisasi yang selalu mengembangkan potensi SDM jadi karena Al-Insan itu lebih kepada manusia dari segi jasputalitas, jasmani dan rohani yang berpikir kreatif kemudian merasa sehingga potensi-potensi ini dalam sebuah manajemen perlu dikembangkan kemudian Anas Anas dalam kaitannya adalah dengan perintah menjalankan ibadah kepada Allah SWT Anas juga berkaitan dengan karakter positif Al-Baqarah ayat 207 Anas berkaitan dengan naluri, insting manusia Anas berkaitan dengan manusia sebagai makhluk sosial jadi banyak sekali ya kemudian salah satunya adalah Al-Baqarah ayat 21 Ya yunna su'ubudu rabbakumulladhi khallakukum walladhi naminkoblikum la'alakum tattakun Wai manusia sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa kemudian dalam tafsir jala lain disejelaskan bahwasannya Hai manusia maksudnya warga Mekah sembahlah olehmu dengan bertauhid atau mengisahkan Tuhanmu yang telah menciptakanmu padahal sebelum itu kamu dalam keadaan tiada dan diciptakan pula orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa artinya terpelihara dari disiksa dan azabnya ya ini dengan jalan beribadah kepadanya pada asalnya la'ala mengungkapkan harapan tapi pada firman Allah berarti menyatakan kepastian jadi ini termasuk perintah pada semua manusia agar beribadah ya nanti di ayat yang lain juga ditekankan bahwa tujuan manusia diciptakan itu untuk beribadah korelasi dengan manajemen adalah anas makhluk sosial dan manusia juga dibebami tanggung jawab sosial dalam keluarga, masyarakat, etnik, maupun bangsa manusia dalam posisinya sebagai anas makhluk sosial selalu cenderung mudah untuk kerjasama, toleransi, dan saling menghargai dalam sebuah organisasi manusia sebagai makhluk sosial ini penting sekali ya bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial maka dalam sebuah organisasi ini penting bagaimana menjalin kerjasama menjalin apa namanya ya kalau sekarang kita saatnya untuk melakukan kolaborasi bukan hanya persaingan tidak persaingan tapi kolaborasi menciptakan suasana kerja yang nyaman, damai dan itu bagian dari konsep dari anas dan punya tanggung jawab sosial untuk menciptakan kebaikan-kebaikan kemudian al-ins kata al-ins yang berarti manusia dalam salah satu ayatnya surat al-zariyat ayat 56 sungguh aku tidak menciptakan jinn dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku nah ini yang terkait tentang al-ins bahwasannya ke apa namanya tujuan jinn dan manusia diciptakan itu adalah untuk beribadah kepada Allah SWT korelasi dengan manajemennya adalah ayat ini menjelaskan bahwa tujuan utama diciptakan jinn dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah disini disebut dengan jinn dulu karena memang jinn itu lebih awal diciptakan daripada manusia dan ayat ini menjadi peringatan bagi keduanya karena mereka adalah makhluk yang diberikan kebebasan memilih oleh Allah yaitu kalau dalam menurut korelasi itu mendapat amartasri amartasri itu adalah manusia dan jinn yang diberikan kebebasan memilih antara beriman dan kafir untuk menjalankan syariat syait Allah jadi kedua makhluk ini bebas ya mau beriman atau tidak kepada Allah mau menjalankan syariat atau tidak itu bebas itu salah satu kelebihan manusia jinn dan manusia diberikan kebebasan untuk memilih namanya amartasri sedangkan binatang, tumbuh-tumbuhan, malaika dan seterusnya itu mendapatkan amartakwini amartakwini adalah perintah yang diperintah itu tidak bisa memilih jadi semuanya taat kepada Allah SWT misalnya untuk tumbuh-tumbuhan itu diperintahkan mengikuti instingnya yaitu mengikuti sinar matahari matahari misalnya setiap hari dia bersinar ya itu bagian dari amartakwini matahari tidak akan mungkin menentang perintah Allah SWT itu binatang misalnya juga mengikuti instingnya bedanya tumbuh-tumbuhan dan binatang kalau tumbuh-tumbuhan itu belum punya kesadaran binatang itu sudah punya kesadaran tapi tidak ada kesadaran diri maka yang paling tinggi adalah manusia punya kesadaran diri, punya fitrah, punya akal, dan seterusnya itu maka binatang tumbuh-tumbuhan itu semuanya muslim yaitu tunduk kepada Allah SWT tidak ada yang kafir mereka tunduk dengan perintah-perintahnya insting yang diberikan Allah kepada mereka kemudian Bani Adam Al-Quran juga memanggil manusia sebagai anak cucu anak cucu itu Bani Adam hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Quran Al-Isra ayat 70 Bani Adam menggambarkan nilai-nilai universal dalam diri manusia tanpa melihat latar belakang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku atau aliran kepercayaan jadi ketika Al-Quran menyebut Bani Adam itu berarti manusia seumumnya yang itu mengandung nilai-nilai universal manusia tidak melihat latar belakang jenis kelaminnya parasnya, sukunya jadi semua manusia contohnya dalam surat Al-Isra ayat 70 Al-Quran 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 dan sesungguhnya kami telah memuliakan Bani Adam, anak-anak Adam kami angkut mereka di daratan dan di lautan kami beri mereka rezeki dan dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan ini luar biasanya ya manusia sebagai makhluk hidup itu diberikan kelebihan-kelebihan Allah menundukan daratan, lautan dan menyediakan semua yang ada di bumi ini untuk manusia sebagai fungsinya adalah khalifah di muka bumi ini jadi khalifah itu pengganti peran Allah atau wakil Allah yang diturunkan untuk menjalankan hukum-hukum Allah di muka bumi ini luar biasanya manusia sehingga agar peran khalifah ini lebih mudah maka Allah memberikan fasilitas fasilitas apapun yang ada di daratan, lautan, udara semua itu adalah ditundukan oleh Allah untuk manusia digunakan untuk manusia dikelola dengan baik dilestarikan dan tidak dirusak ini yang sebetulnya tugas mulia kita sebagai khalifatullah selain kita juga punya tugas sebagai Abdullah yaitu hamba Allah yang sebagaimana tadi dalam surat azhariyah tadi wa makhlakul jinnah wal insaila liyabud oke kemudian korelasi dalam manajemen adalah manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah karena diberikan hati, akal, dan indera untuk mencari pengetahuan bahkan alam ini diciptakan juga untuk manusia dan manusia sebagai puncak ciptaan karena kemuliaan manusia tersebut dalam proses manajerial harus saling menghormati harga diri manusia jadi syaragatnya manusia itu adalah makhluk mulia maka dalam sebuah organisasi maka kemuliaan manusia itu harus dihormati maka inti dari manusia itu ya di kemanusiaannya manusia itu bagaimana manusia itu memanusiakan manusia sehingga ketika tercipta saling menghormati kemanusiaan manusia itu maka insya Allah akan terjadi kenyamanan dalam sebuah organisasi baik itu tadi sekilas tentang apa namanya konsep manusia perspektif Al-Quran ada beberapa referensinya disini ada Abu Dinata, Muhammad Anis kemudian Tafsir Jalalain, Tafsir Al-Misbah dan macam-macam dan ini sudah saya tulis juga dalam buku saya Tafsir Ayat-Ayat Management terima kasih insya Allah besok kita akan lanjutkan tentang manajemen sumber daya manusia perspektif Al-Quran terutama proses penciptaan Nabi Adam sehingga diturunkan di buku bumi kurang lebihnya saya minta maaf saran dan kritik saya harapkan bila itu Tafiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh